Brikjen Awi Setiono disambut dengan sapaan adat serta tarian daerah ketika tiba di Mapolda NTT. Usai penyambutan di pintu masuk dilanjutkan dengan upacara pelantikan di lapangan Mapolda NTT yang dipimpin Kapolda NTT Irjen Joni Asadoma. Pengambilan sumpah jabatan dilangsungkan di lapangan Mapolda NTT dengan disaksikan pejabat utama Polda NTT serta undangan lainnya. Usai pelantikan Brikjen Awi Setiono mengakui siap mengemban tugas dengan mengikuti arahan dan kebijakan Kapolda NTT, terutama menangani masalah kamtip mas di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tentunya sesuai dengan pejabat jabatan kami sebagai Mapolda, semoga pembantu pimpinan tentunya kami akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan Mapolda. Termasuk membantu tugas-tugas beliau selama menjadi kapolda NTT dan tentunya dalam menghadapi situasi kamtip masing-masing ada, juga kami selalu akan mendukung dan membantu dalam pelaksanaan sehari-harinya, termasuk mengkoordinasikan seluruh jajaran termasuk RKNPJU, kapolda-kapolda jajaran untuk pelaksanaan di lapangan. Mantan Kabit Humas Polda Metro Jaya dan Karopenmas Divisi Humas Polri ini meminta dukungan masyarakat Nusa Tenggara Timur selama bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur.